Pesawat Ethiopian Airlines jatuh pada tanggal 10 Maret 2019 lalu, 157 penumpang dengan 35 kewarganegaraan berbeda diketahui tewas. Pihak otoritas penerbangan juga telah menggelar upacara peringatan bagi para korban pada 11 Maret 2019 lalu. Masih teringat dengan jelas akan peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air di Indonesia yang belum genap setengah tahun itu. Pesawat Lion Air yang jatuh tersebut merupakan rakitan Boeing dengan seri 737 MAX 8. Dua rentetan peristiwa ini mengakibatkan saham Boeing jatuh sebesar 10% pada awal pekan ini. Penurunan ini merupakan yang terparah selama 18 tahun terakhir. Pesawat Ethiopian Airlines diketahui lepas landas pada Minggu 10 Maret dari ibu kota Addis Ababa dan dijadwalkan akan mendarat di ibu kota Kenya yakni Nairobi. Namun setelah 6 menit mengudara, pesawat tersebut jatuh. Kini kotak hitam dari kedua pesawat nahas tersebut telah ditemukan. Namun masih menunggu hasil penyelidikan dari otoritas berwenang. Meskipun demikian, maskapai penerbangan dunia mulai beramai-ramai mengumumkan untuk tidak mengoperasikan pesawat Boeing 787 MAX 8 mereka. Negara-negara yang telah memberikan pengumuman di antaranya deratan Tiongkok, Indonesia, Korea Selatan, Mongolia, Singapura, dan Australia. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa negara dan maskapai penerbangan dunia yang masih belum mengeluarkan pernyataan larangan termasuk Amerika Serikat. Pihak negeri Pamansam juga telah memerintahkan perusahaan Boeing untuk mengubah desain pesawat mereka sebelum bulan April mendatang. Pesawat Boeing 787 seri MAX 8 merupakan jenis pesawat yang baru resmi diperkenalkan ke publik pada tahun lalu. Namun sangat disayangkan dalam waktu belum menginjak genap satu tahun, dua pesawat Boeing tersebut diketahui telah jatuh nahas. Sampai jumpa di video selanjutnya.